Masih menurut Profesor Wiku, masyarakat seolah-olah tidak memiliki rasa empati terhadap pandemi. Masyarakat seolah-olah tidak memiliki rasa empati terhadap pandemi. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 24 September 2020. Seperti dilansir oleh Detik Health. Indonesia menempati rekor kasus baru COVID-19 atau virus Corona. Yakni mencapai 4.634 kasus. Ini yang menarik. Tapi kita tidak boleh berpikiran negatif dulu. Baiknya sulut rokokmu sambil ngopi biar cangkrukannya makin asik. Dan terpenting biar gak kaget atas penjelasan dari perwakilan pemerintah yakni jubil Satgas COVID-19. Profesor Wiku. Profesor Wiku menyebutkan ada 3 hal yang menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 atau kasus baru COVID-19. Ini terjadi dalam beberapa hari ini. Karena memang kita lihat dalam September ini kurvanya terus meningkat. Tapi sebentar. Sebentar. Sekali lagi. Yang ngopi-ngopi. Yang ngudut-ngudut. Karena ini cangkrukan. Yang pakai sarung tolong benerin. Biar gak lepas. Pertama, Profesor Wiku mengatakan penyebab kenaikan kasus ini dikarenakan masyarakat belum disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini juga diperburuk, kata Profesor Wiku. Dengan perilaku masyarakat yang masih berkerumun. Sehingga meningkatkan risiko penularan. Ayo, yang sabar. Ini ujian. Sabar. Ini ujian. Jangan emosi dulu. Yang kedua. Seiring berjalannya waktu. Yang kedua. Masih menurut Profesor Wiku. Seiring berjalannya waktu. Mereka melihat bahwasannya. Masyarakat semakin lengah. Dan mengabaikan protokol kesehatan. Nah, benar apa enggak? Teman-teman gimana? Nah, masih menurut Profesor Wiku. Masyarakat seolah-olah tidak memiliki rasa empati terhadap pandemi. Masyarakat seolah-olah tidak memiliki rasa empati terhadap pandemi. Ini masih terus saja terjadi. Meskipun masyarakat saat ini sudah melihat banyaknya korban yang berjatuhan setiap harinya dikarenakan COVID-19. Ayo, yang masih ngudut-ngudut lagi. Kopinya habis silahkan tambah. Sabar sekali lagi. Ini ujian. Sabar. Ini ujian. Yang terakhir. Ketiga. Menurut jurubicara COVID-19 atau Satgas COVID-19 Profesor Wiku. Penyebab ketiga adalah karena sebagian masyarakat masih takut untuk melakukan testing. Masyarakat masih takut untuk melakukan testing. Nah, ini terutama saat kita, saya, anda, teman-teman semua merasa memiliki gejala. Kenapa menurut beliau? Karena adanya stigma negatif di masyarakat dan ketakutan yang tinggi terkait biaya perawatan yang besar jika terbukti positif COVID-19. Nah, beliau menghimbau masyarakat untuk tidak memandang negatif pada mereka yang positif COVID-19 Karena penyakit ini bukan penyakit yang memalukan. Siapapun yang terkena COVID-19 harus kita bantu dan kita sembuhkan. Nah, yuk. Siapa yang takut? Untuk testing. Untuk swab test. Atau rapid test. Tapi rapid test di beberapa media konon tidak efektif. Siapa yang takut? Ya, saya takut. Takut biayanya. Nah, mungkin juga sih ya. Karena mahal. Nah, tapi sebentar. Ada kabar gembira yang juga disampaikan oleh Profesor Wiku. Bahwasannya masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya perawatan. Karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Baik dengan BPJS atau tidak dengan BPJS. Ingat. Kita tidak boleh khawatir terkait biaya perawatan. Karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Baik dengan BPJS. Baik dengan BPJS maupun tidak dengan BPJS. Eh, tapi. Memang benar ya? Nah, ada yang tahu gak kira-kira? Kalau setahu aku, ya memang benar. Perawatan COVID ditanggung pemerintah. Tapi, kalau terbukti, positif. Nah, tapi kalau pengetahuanku ini salah. Ya, mungkin. Sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah masih belum menyampaikan ke saya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apa sudah sampai? Ketika kita ternyata tidak terbukti positif. Nah, biaya itu siapa yang bayar? Nah, kemudian saya coba cari-cari beberapa referensi. Kemudian saya menemukan akun Instagram Dr. Tirta. Nah, jika saya kutip dari akun Instagramnya Dr. Tirta. Ia mengatakan. Memang. Yang dibiayai oleh pemerintah itu adalah yang positif. Nah, coba kalau negatif. Berarti bayar sendiri, toh. Nah. Oke, anggap saja sekali swipe. Itu 1,5 sampai 2,5 juta. Kalau Dr. Tirta menulis, 1,5 sampai 2,3 juta rupiah. Nah, prosesnya itu juga menunggu. Untuk menunggu hasil swipe itu enggak cuma 1 sampai 2 jam. Tapi bisa 3 sampai 5 hari. Ada yang berminggu-minggu. Padahal rapid test, udah jelas gak valid. Menurut Dr. Tirta. Jadi, mau gak mau, ya harus swipe. Anggap saja, UMR Jakarta 4 juta. Jika positif, biaya diganti. Nah, kalau negatif. Sudah rugi dong. Untuk biaya swipe. Biaya mundar-mandir. 2,3 juta. Atau 1,7. Dalam kondisi pandemi tentu bisa. Untuk hidup. Ya, sebulan lah. Cukuplah. Nah, terkait dengan pernyataan Dr. Tirta. Silahkan dicek di Instagramnya Dr. Tirta. Kemudian tadi saya sempat nonton acara Rossi di Kompas TV. Menteri BUMN bilang di acara Rossi itu memang tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Setuju 100%. Siapa yang tidak setuju? Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah tiga poin yang disampaikan oleh Jupir Satgas di atas. Apa yang kalian tangkap kira-kira? Kalau saya menangkapnya lagi-lagi, lagi-lagi rakyat yang salah. Lagi-lagi rakyat yang salah. Ini tidak bermaksud menyinggung. Karena ini perasaan yang saya dapat ketika saya membaca artikel itu. Padahal mau masuk tujuh bulan nih. Rakyat sudah rela rebahan karena yakin ini bentuk dari bela negara. Rakyat rela menahan diri. Demi membantu pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Dan tentu ini keyakinan bahwasannya ini bagian atau sebuah upaya untuk membantu negara dalam memerangi COVID-19. Dan ini bela negara. Bahkan ada rakyat rela menunggu bansos walau lama. Dan ketika sampai dari beberapa pengalaman yang saya dapat dari teman-teman. Tak sedikit yang tak sesuai. Barangnya nyampe, uangnya nyampe. Yang menerima disuruh foto, habis itu. Ya nggak seperti yang di foto, yang diberikan. Tapi rakyat masih tetap bersyukur, bersabar. Sampai saat ini. Ya karena mungkin rakyat berpikir bahwasannya itu bentuk dari apa yang mereka berikan untuk negara. Dan itu bela negara. Lagi-lagi. Siapa yang salah? Lagi-lagi rakyat yang salah. Oke lah. Sebagai rakyat ikhlas menerima. Ini mungkin memang masih banyak yang abai. Terkait dengan protokol kesehatan, anjuran pemerintah, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah sudah mengerahkan berbagai macam cara. Ada yang didenda. Ada yang ditakut-takuti dengan ambulans. Dengan tim medis. Dengan berbagai APD lengkap. Dan sebagai rakyat, menurut saya saatnya bela negara. Dengan tetap positif, optimis, walau harus berjuang sendiri. Karena inilah bela negara yang dilakukan untuk negaranya. Apapun yang kita lakukan. Yang baik. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, sesuai dengan undang-undang yang ada. Terkait dengan bela negara. Inilah bela negara kita. Kalau kita bekerja. Dengan kita menaati peraturan dari kantor untuk UEFA. Itu juga sudah bagian dari bela negara. Yang penting tetap produktif ketika di rumah. Kalau kita sebagai musisi dengan menciptakan karya-karya yang kreatif. Karya-karya yang inovatif. Yang menginspirasi. Bahkan kalau bisa memunculkan energi positif. Itu bela negara. Sebagai podcaster, konten kreator, dan lain. Dengan membanjiri kanal-kanalnya dengan hal-hal yang positif. Mampu membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Mampu memberi energi positif. Itu bela negara. Terlepas apapun. Terlepas hal yang di atas yang saya sampaikan tadi. Karena itu sebagai satu realita yang terjadi saat ini. Persepsi tidak bisa kita lawan dengan persepsi negatif. Kita harus lawan dengan persepsi yang positif. Konten negatif kita lawan dengan konten positif. Nah itulah mungkin yang bisa menyembuhkan kita. Menjauhkan kita dari wabah COVID-19. Sehingga imunitas kita tetap terjaga. Jadi ayo tetap positif. Walaupun lagi-lagi salah rakyat. Ayo tetap kita menebar kebaikan. Tetap kita patuhi 3M plus OP. Menjaga jarak. Memakai masker. Mencuci tangan. Olahraga. Dan produktif. Itu bela negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesia aku. Karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Terima kasih. Fertih. Terima kasih.